Keistimewaan bagi kamu yang dilahirkan pada hari Kamis Kamis merupakan hari kelima dalam sepekan Kata Kamis sendiri diambil dari bahasa Arab Yaitu Kamis 1 yang berarti kelima Hari Kamis pun dalam dunia astrologi dihubungkan dengan planet Jupiter Yang merupakan planet terbesar dalam susunan rata surya Dalam kaitan dengan asmara, hari Kamis sangat bagus sebagai hari bercinta Walaupun sesungguhnya pelaksanaannya dilakukan saat Kamis malam Mereka yang dilahirkan pada hari Kamis umumnya orangnya penyayang dan tulus Dikutip portal Surlut 9 Maret 2022 Dari kanal Youtube Esa Production akan membahasnya Kamis Legi Jumlah Neptu Kamis Legi 13 Waton ini berada di bawah naungan watak pelakuning lintang Mereka senang menghabiskan waktu dengan kesendirian Mereka terkenal dengan pribadi introvert Keistimewaan dari Waton ini adalah orang yang germawan dan loyal terhadap teman Kemis Legi juga berada di bawah naungan bunga semi Mereka akan selalu mendapat rezeki, kemenangan, serta banyak keberuntungan Orang yang lahir pada Kamis Legi memiliki etos kerja yang cukup tinggi Sehingga ketika memasuki usia yang cukup Mereka cenderung mandiri dan melakukan semuanya sendiri Kepribadiannya yang mandiri seolah-olah mendarah daging Bagi seseorang yang lahir Kamis Legi Selain itu, Kamis Legi dikenal sebagai orang yang berkarisma dan bertanggung jawab Jika berada dalam lingkungan yang baik Orang Kamis Legi dipercaya akan menjadi seorang pekerja yang berdedikasi tinggi Dan menjadi pasangan yang baik Pekerjaan yang cocok untuk Waton Kemis Legi adalah pekerjaan yang tidak diatur orang lain Paling bagus usaha mandiri bisa sebagai wira usaha dalam semua bidang peternak dan petani 2. Kamis Pahing Beton Kemis Pahing ini berada di bawah naungan wataklah kuning gunung Mereka mempunyai sifat karakter sabar Lemah-lembut, suka mengalah, tidak tegaan, dan sangat mengayomi sesama Keistimewaan pemilik beton ini adalah cerdas, berwawasan luas, dan pandai bicara Menurut perimpun Jawa, meskipun Waton Kemis Pahing dikenal dengan sosok yang keras kepala Akan tetapi, kehadiran orang dengan Waton ini diakini membawa keberuntungan untuk orang terdekat dan keluarga Selain walaupun keras kepala, Waton ini memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas keputusan yang telah mereka buat Rencana kehidupan yang telah ditanamkan dalam pikiran juga akan berjalan dengan mulus Karena karakternya yang suka mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan Mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus Mereka berwibawa dan menjadi sukses dalam usaha yang kita poni Hal ini didukung bahwa mereka memiliki cita-cita yang tinggi dan merupakan tipe orang pekerja keras Serta orangnya juga suka kebersihan dan keindahan Pekerjaan yang paling cocok adalah pekerjaan yang mengandalkan pikiran seperti guru, dosen, akuntan, peneliti, dan seniman Kalau di bidang usaha yang paling bagus adalah yang berhubungan dengan kayu atau kumpuh tumbuhan 3. Kemispon Waton ini berada di bawah watak lakuning bumi Dan untuk pancasuda ini berada di bawah naungan sumur sinaba Punya keistimewaan Orangnya baik, pendiam, penderian tukuh, dan bersungguh-sungguh dalam bekerja Selain itu, orang yang cerdas, mengayomi, pandai menyimpan rahasia Dan tidak mau ikut campur urusan orang lain Pekerjaan yang paling cocok adalah Yang berhubungan dengan kepercayaan di bidang keuangan Seperti bendahara, pedagang, atau marketing 4. Kamis Wagi Waton ini berada di bawah naungan watak lakuning kembang Mereka memiliki wahyu kejayaan yang artinya Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang sukses Keistimewaan Waton ini adalah suka menolong Setia, penurut, tidak tegaan, berwibawa Ucapannya berbobot, dan bertanggung jawab Pekerjaan yang cocok untuk Waton ini Adalah usaha di bidang perairan Kemudian juga bisa sebagai pegawai negeri Wira usaha dan karyawan 5. Kamis Kliwon Beton ini berada di bawah naungan watak lakuning bumi Orang yang dilahirkan dalam beton Kamis Kliwon Memiliki hati tulus dan ikhlas Keistimewaan lain Orangnya baik hati Tepat janji Periang Tipe bekerja keras Sangat simpatik Penuh kasih sayang Sabar Mudah bergaul Pandai bicara Pandai menyimpan rahasia Dan berjiwa kompetitif Tapi tetap sportif Beton ini di bawah naungan wasisah segara Ilmu latiban Dan tulus banyu Pemilik beton ini Adalah sosok yang baik kuji bekerti Pandai Dan tulus layaknya air Selain itu Kamis Kliwon juga akan banyak Di aliri rejeki Pada umumnya Orang yang Kamis Kliwon Tidak akan mengalami kesulitan ekonomi Tidak susah dalam mencari rejeki Watak-watak yang bekerja keras Akan membuat orang Kamis Kliwon Mendapatkan Apa yang dia inginkan Dan menjadi orang kaya Berkecukupan Pekerjaan yang cocok untuk beton ini Adalah pekerjaan Di bidang apapun Nah Itulah tadi Ulasan mengenai Keistimewaan Watak-watak Kamis dan pekerjaan Yang cocok untuknya Semoga Bermanfaat Editor Jaga Prasojo Terima kasih telah menonton!